Ini momen Ricky Ariansah, pemain Madura United, mengalami benturan dengan salah satu pemain PSY Semarang. Sehingga membuat Ricky Ariansah tidak sadarkan diri. Itu akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Pentingnya, bantuan hidup dasar. Dan di sini, respect setinggi-tingginya untuk Reva Adi Utama. Oke, itu merupakan laga Liga 1 Indonesia yang mempertemukan PSY Semarang menghadapi Madura United. Dengan skor akhir 0-2, Madura United menang. Dua golnya dicetak oleh Beto Gonsalves di menit 13. Asis dari Cleverson dan Ricky Ariansah, pemain yang tidak sadarkan diri setelah melakukan heading bola tersebut ke gawang PSYS, teman-teman. Lewat asis Lulinnya di menit 90 plus perpanjangan waktu. Ini hasil yang positif ya bagi Madura United setelah pelatih kepalanya Fabio Levundes mengundurkan diri. Karena tren yang negatif bersama Madura United. Pun, kalau kita singgung permainan kedua tim sebelum kita bahas Ricky Ariansah di atas lapangan, teman-teman. Baik itu PSY Semarang di babak pertama ataupun Madura United, teman-teman. Itu bermain terbuka. PSY Semarang banyak menemukan ruang di pertahanan Madura United di babak pertama. Namun, seiring berjalanan waktu, teman-teman, hal tersebut bisa diperbaiki oleh Madura United di babak kedua. Pun, hal yang sama bagi PSY Semarang. Bagi aku dengan pergantian ya terlalu sering ya pelatih membuat PSY Semarang ini pun dari sisi identitas permainan setelnya. Bentuk permainan dari PSY Semarang itu ya nggak terlihat secara original di awal musim lain gaya permainannya. Kemudian, pada saat Coach Ridwan yang melatih, beda lagi gaya permainannya. Kemudian, pelatih baru ini beda lagi permainannya. Pasti, setiap pelatih mempunyai gaya permainan yang berbeda. Nah, itulah yang membuat pemain-pemain dari PSY Semarang pun pasti sedikit tidaknya mempengaruhi. Walaupun sudah dituangi mungkin latihan yang sama, filosofi yang sama, teman-teman. Nggak ada sejarahnya tim di belahan dunia ini terlalu sering mengganti-ganti pelatih, menghasilkan prestasi yang mumpuni. Itu dulu, teman-teman. Nah, kalaupun di laga ini PSY Semarang kalah menghadapi Madura United, ya memang itu layak. Madura United gaya permainannya. Kembali seperti, bagi aku untuk laga ini ya, kita kan nggak tahu Madura United di laga-laga ke depannya. Harus perlu ke konsistenan, tetapi untuk di laga ini, Madura United bentuk permainannya hampir serupa seperti di awal-awal Liga 1 Indonesia. Dengan pola 4-3-3-nya, 2 defensive midfielder, ada Jules Fiandi dan Liu Jun di depan, 1 attacking midfielder. Hugo di 3 striker, Beto di sektor kiri lulinya, di kanan ada Rizaldi Malik. Di awal-awal menit, belum begitu rapi, tetapi setelah Beto Gonsalves menciptakan goal, itu keren banget goalnya. Pergerakan Beto Gonsalves, PCB dan misi dari Kleberson, bisa mengelabuhi offside tribe yang coba diterapkan oleh PSY Semarang. Nah, satu goal itu buat Madura United semakin rapi, semakin rapi. Di babak kedua, ketika tanpa bola, gunakan shape 4-4-2, jarak antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Rapat padu padat, membuat pemain Semarang pun yang aku katakan, bukan nggak punya peluang, PSY Semarang. PSY Semarang, penguasaan bolanya full, 68%, 6 kali melakukan on target, tetapi satu pun nggak bisa terciptakan goal. Tidak ada kekelinisan di depan gawang. Memang, PSY Semarang pun beberapa pemainnya nggak bisa main di laga ini, karena cedera itu pasti mempengaruhi apa yang ingin dimainkan oleh pelatih PSY Semarang. Aku nggak tahu ya, teman-teman, setelah beberapa rentetan hasil negatif PSY Semarang, setelah mengganti beberapa pelatih juga, apakah pelatih ini pun akan diganti lagi? Ya, kita tunggu saja waktu. Tetapi, kita kembali ke poinnya, bahwa tidak ada klub, ataupun jarang mungkin kita temui di dunia ini, klub yang sering-sering mengganti pelatih dalam satu musim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelatih, bisa menghasilkan hasil yang positif. Jadi, teman-teman yang menonton video ini yang di SSB ataupun pemain-pemain amatir, pemain-pemain profesional, ganti-ganti pelatih kan nggak bagus untuk kekompakan dari pada tim itu sendiri. Ya, tapi itu pun sebenarnya bisa diperdebatkan. Ya, ini udah langkah dari manajemen PSY Semarang, ya tetap harus kita hargai. Dan mereka pun manajemen PSY Semarang pasti udah mengukur hal tersebut dengan presisi dan detail. Nggak mungkin, sembarangan. Nah, jadi objektif dan fair pandangan aku. Oke, ada salah satu kejadian di penghujung laga, teman-teman. Ricky Ariansah, pemain dari Madura United, menyambut bola crossing yang diberikan oleh Lulinya dari sektor kanan permainan dari Madura United. Dan bola tersebut berhasil ya heading dan bolanya masuk ke gawang. Namun, ada kaki dari pemain PSY Semarang terkena dari area wajah, ya sekitaran wajah, ataupun kepala dari Ricky Ariansah. Dan membuat Ricky Ariansah pun tidak sadarkan diri. Nah, pada saat benturan itu sudah terjadi dan Ricky Ariansah tidak sadarkan diri, akan aku tampilkan videonya, teman-teman. Ada pemain yang bagi aku, ini perlu diberikan penghargaan. Walaupun pasti Reva Adi Utama nggak mengharapkan penghargaan. Tetapi, perlu diberikan penghargaan. Reva Adi Utama, teman-teman, datang dari jauh, lari, mendekat ke posisi dari Ricky Ariansah. Di momen itu, Reva Adi Utama melakukan tindakan airway management. Menahan lidah agar tidak jatuh. Perlu, teman-teman, ketahui bahwa orang yang tidak sadarkan diri pada momen case seperti Ricky Ariansah ini, rawan sekali lidahnya itu terjatuh ke belakang rongga mulut. Sehingga akan mengganggu sirkulasi aliran napas. Jika aliran napas yang nggak sempurna, tentu tidak baik bagi Ricky Ariansah. Nah, Reva Adi Utama, mengapa bisa melakukan hal tersebut? Tentu karena pengetahuan, knowledge. Dan ini, aku sempat melakukan diskusi dengan salah satu dokter jantung, satu tahun yang lalu untuk membahas case Erickson, yang diselamatkan oleh salah satu rekannya pada saat ia collapse di atas lapangan, Simon Kejair. Dan pada momen tersebut, UEFA memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Simon Kejair dan tim Medis Denmark yang membantu keselamatan Christian Erickson. Nah, di momen ini nggak salah. Sekali lagi, aku sampaikan Reva Adi Utama dan tim Medis Madura United, teman-teman, yang kurang lebih menyelesaikan problem ini 10 menit bagi Ricky Ariansah untuk bisa diberikan apresiasi ataupun penghargaan. Sekali lagi, aku bukan mengharapkan harus diberikan penghargaan. Kita bisa berkaca kepada UEFA, sepak bola, sepak bola Eropa. Momen-momen seperti ini, rasa-rasa kemanusiaan ini yang timbul, yang muncul, teman-teman, harus bisa diapresiasi, harus bisa diberi penghargaan setinggi-tingginya. Nah, kita berbicara tentang situasi trauma kepala di dalam dunia sepak bola, pemain-pemain yang tidak sadarkan diri, peran dari Reva Adi Utama, pemain-pemain yang pertama, yang terdekat, based on standard, bukan yang teriak-teriak aja, tapi based on standard, apa yang dilakukan oleh pemain yang terdekat. Nah, inilah pentingnya, pemain-pemain sepak bola, masyarakat kita pun harus tahu basic life support, ataupun bantuan hidup dasar, tindakan awal, yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan ketika ada momen-momen kolaps, kemudian pingsan tiba-tiba tidak sadarkan diri, dan di momen ini, apa yang diketahui oleh Reva Adi Utama, teman-teman, diaplikasikannya di atas lapangan, yang membantu banget Riki Aryansah. Riki Aryansah, aku dapat juga kabar, sudah sadarkan diri, berpasti Riki Aryansah ketika melihat video ini ulang, yang menyelamatkan salah satu hidup, keberangsungan hidup selain tim medis pastinya, yang pertama kali, Reva Adi Utama inilah. Kenapa aku selalu mengulangi-ulangi Reva Adi Utama? Karena, for your information, bagi teman-teman yang belum mengetahui basic aku dari apa, basic aku kebetulan menimba ilmu pendidikan kedokteran. Jadi, tentang basic life support, bantuan hidup dasar, apa yang dilakukan oleh Reva Adi Utama ini, karena kita tahu, punya knowledge ya, teman-teman, jadi, rasa apresiasi dari ilmu yang dipunyai oleh Reva Adi Utama ini, jadi, rasa kagum gitu. Kita berharap, apa yang dilakukan oleh Reva Adi Utama ini, banyak dicontoh oleh tim-tim lain yang ada di belahan dunia ini, pemain-pemainnya, terkhusus untuk Liga 1 Indonesia. Pun, klub-klub kita harus juga melakukan, ya, workshop, kepada pemain-pemain yang ada di klubnya, agar tahu apa yang harus dilakukan di situasi, misalnya, dapat case seperti, momen Riki Aryansah ini. Biar terukur, biar membantu pemain-pemain tersebut pun, kalau misalnya ada omongan Sumir, yang menyebutkan terlalu lambat tim medis di laga ini, bahkan ada, aku lihat tadi, pemain Madura United akhirnya membawa tabung oksigen. Aku nggak mau membahas dulu ke situnya, yang penting bagaimana keselamatan dari Riki Aryansah. Dan, plus, kita bicara substansi tadi, orang-orang yang membantu Riki Aryansah, terkhusus yang pertama, Repa Adi Utama. Oh, Repa Adi Utama, good job! Terima kasih.